Halo, selamat siang, ketemu lagi dengan Mimimati yang channelnya sederhana tapi menarik untuk dilihat. Apa kabar kalian semua, dimanapun kalian berada, hari ini hari pertama Ramadan ya, puasa. Bagi umat Islam yang merayakannya, saya ucapkan selamat berpuasa dan semoga puasanya menjadi barokah bagi kalian semua. Oke, sekarang Mimimati mau membahas soal asuransi kematian di Belanda. Nah, kenapa ada asuransi kematian? Saya waktu pertama kali datang ke sini, waktu dengar asuransi kematian, saya kaget. Hah? Belum mati sudah ada asuransinya, gimana sih? Saya tanya suamiku. Ya, karena di sini semuanya itu harus terprogram, terorganisir. Jadi, kematian pun diorganisir sama pemerintah. Oh, begitu. Caranya gimana? Ya, kita harus mempunyai asuransi kematian tersebut. Terus, kita harus mendaftarkan di suatu perusahaan yang mengurus tentang asuransi kematian ini. Oh, begitu. Iya. Dan bayarnya tiap 3 bulan sekali. Semuanya tergantung dari apa yang kita ikuti. Ada yang basis, ada yang ekstra ini, ekstra itu. Nah, itu bayarnya juga lebih tinggi. Dibayar per 3 bulan sekali sesuai dengan umur. Semakin muda umurnya, semakin murah. Kalau umur sudah tua dan ikutnya masuk itu misalnya umur 40 atau 45 atau di atas itu, akan lebih mahal per 3 bulannya. Begitu katanya suami saya. Nah, terus kalau ada yang basis begini, misalnya ada yang meninggal gitu ya. Itu tamu, jadi yang melayat ya. Di sini itu yang melayat pun harus diundang. Jadi tidak bisa datang begitu saja. Seperti misalnya ikut yang asuransi kematian yang basic ya. Itu 50 orang yang boleh datang. Nah, itu pihak asuransi bikin undangannya. Dan kita yang berduka cita, keluarga yang berduka cita itu menulis siapa saja yang boleh datang di acara duka cita tersebut. Dan acara duka cita itu ada dua off-skite moment. Yaitu selamat tinggal pada yang meninggal. Dan itu biasanya peti masih dibuka. Terus pelayat itu bisa melihat wajah si yang meninggal. Terus ada lagi yang tiga hari kemudian biasanya untuk yang mau dikremasi atau mau dikubur. Nah, ini juga diundang biasanya spesial lagi yang lebih dalam misalnya keluarga dekat, teman dekat. Nah, itu terus nanti di acara sebelum dikremasi atau dikubur, mereka agak ada pidato. Dan pidato itu biasanya dari keluarga, terus dari teman dekat, atau siapapun. Dan dibatasi waktunya juga dari pidato itu bisa ada slide-slide foto di mana waktu si yang meninggal ini beraktifitas, begitu. Jadi ada speech-nya itu bagus sekali. Terus ada lagu-lagu, misalnya lagu-lagu kesukaan si yang meninggal ini, itu diputer musiknya, begitu. Terus misalnya yang meninggal ini beragama Kristen, itu akan ada pastor of pendeta yang datang untuk mendoakan. Tapi kalau yang tidak punya agama, ya akan begitu saja langsung dikubur atau dikremasi, begitu. Jadi di sini semuanya teratur. Kalau kita nggak diundang dalam acara pemakaman tersebut, ya kita nggak bisa datang seenaknya. Karena itu menyangkut juga asuransi. Karena asuransi kematian di sini juga yang ngurus makanannya, minumnya. Nah, kalau misalnya kita mengundang orang 50, ya disediakan minuman juga roti-rotinya atau apa gitu, 50 orang. Kalau ada kelebihan, nah itu keluarga yang meninggal yang nanggung, begitu. Jadi, agak rumit ya, kalau orang meninggal aja kita mesti nunggu harus diundang ya. Nggak seperti di Indonesia, sudah datang-datang aja. Uang duka cita kok kita ingin menyatakan bela sungkawa. Begitu, di sini caranya memang begitu. Jadi terbatas, nggak bisa seenaknya begitu. Ayo datang, gitu. Maksud hati memang baik ya, ingin menunjukkan simpati. Tapi ternyata di sini tidak seperti itu caranya. Jadi harus diundang. Walaupun tetangga yang meninggal, kalau kita nggak diundang ya nggak bisa datang begitu saja. Nggak bisa datang, eh aku turut berduka cita, gitu nggak bisa. Jadi biasanya, ya nggak diundang gitu, kita kirim kartu ke family yang meninggal itu. Ikut juga cita, atau gimana. Aku biasanya gitu. Dan juga waktu sebelum acara kremasi atau acara pemakaman, biasanya ada kita duduk di aula, kita mendengarkan lagu-lagu, terus ada kesan-kesannya gimana. Terus nanti kalau keluarga dekat yang mau di kremasi, itu boleh melihat waktu petinya itu masuk ke dalam tanah dan siap di kremasi di suatu tempat. Jadi, apa namanya, alatnya itu canggih. Jadi tempat petinya itu gini, terus nanti bisa ke bawah petinya itu. Ke bawah, terus nanti dikirim ke bagian kremasi. Dan biasanya keluarga jarang yang mau ikut. Karena ya, verdritte ya, kasihan. Setelah, mungkin setelah jadi abu, kurang lebih satu minggu atau dua minggu gitu ya, baru abunya tuh dikasih tahu ini loh, sudah jadi semuanya di dalam pek, di dalam apa ya, bukan mochi gitu ya. Nah, itu diserahkan ke keluarganya. Terserah ada yang dibawa pulang ke rumah, atau bisa juga dititipkan di tempat pemakaman tersebut. Dan itu juga harus bayar per tahunnya. Nah, untuk yang ditaruh di tempat pemakaman, itu bayarnya per tahun, waktu itu papa mertuaku ya, tahun lalu, itu 400 euro. mahal ya, tapi kalau ada yang mau ditaruh di rumahnya, itu juga nggak apa-apa. Nah, ada pertanyaan. Gimana, Neng Wati, kalau orang tersebut nggak mau lead dengan asuransi kematian ini? Ya, nggak apa-apa. Asalkan dia mempunyai tabungan secukupnya, sebesar biaya pemakaman. Karena biaya pemakaman, biaya kremasi di sini, itu tidak murah, mahal. Makanya, ada yang namanya asuransi kematian ini. Tapi kalau orang tersebut kaya, dan punya uang spesial untuk ini loh, nanti kalau aku meninggal, aku punya uang misalnya ini, 5 ribu untuk semuanya. Nggak apa-apa. Jadi, nggak merepotkan yang meninggal. Kalau nggak punya uang, terus nggak ikut asuransi, akan susah. Siapa yang nanggung? Mahal segitu. Juga di sini ada yang namanya ekstra asuransi kematian. Yang ekstra ini artinya, yang hidup itu menerima uang kematian ini dari yang kita bayar di per 3 bulan sekali tersebut. Gunanya apa? Ya, itu tadi yang saya bilang. Misalnya tamunya melebihi 50, seperti yang ditentukan. Ya, ini aku cerita yang basic saja. Nah, itu nanti keluarga bayarnya dari asuransi yang ekstra itu tadi. Begitu. Dan kami ikut yang ekstra itu. Tergantung mau berapa. Misalnya kita mau ekstra 5 ribu. Ya, nanti ekstranya itu akan diperhitungkan. Ya, tentu per 3 bulannya mahal ya. Tergantung berapa. 2.500 bisa, 5 ribu bisa, atau yang ada yang 10 ribu bisa. Tergantung semuanya. Itu gunanya kalau kita ikut asuransi. Nggak ikut, nggak apa-apa. Asalkan orang itu kaya dan punya tabungan cukup untuk biaya pemakaman. Karena kita kan nggak tahu ya. Kita ini meninggal kapan, jam berapa, hari apa. Nah, itu makanya kita harus punya tabungan. Itu. Kalau yang nggak punya tabungan, ya, mending ikut asuransi begini saja. Per 3 bulan bayarnya. Kayak aku, suamiku, sama anakku. Kita 3 orang. Per bulan kita bayar sekitar 60. Begitu. Kita ambil yang basic saja. Itu ceritanya. Jadi, negara ini negara asuransi. Semua apapun itu yang menyangkut kehidupan rakyat. Kita semua itu diatur sama pemerintah dengan asuransi. Ya, gunanya seperti ini. Kalau ada yang mendadak-mendadak, kita itu nggak gelapakan, nggak bingung, uangnya dari mana. Karena semua sudah diurus oleh asuransi tersebut. Walaupun mungkin kalau menurut cara Indonesia, orang mau ngelayat aja kok di batas sisi. Kan gitu ya? Iya. Tapi ya begitulah di sini. Kita nggak bisa sembarangan. Biaya pemakaman, misalnya kalau yang mau dimakamkan. Itu juga lebih mahal daripada kremasi. Kalau kami bertiga kremasi. Karena apa? Aku pribadi dan suamiku tidak mau merepotkan anak dengan nanti setiap... Kita kan harus bayar tanah kalau untuk pemakaman itu. Anakku harus bayar pajaknya tanah ini. Ah, sudah lah. Nggak usah. Yang penting itu kita meninggal dengan hati yang baik dan juga ikhlas semuanya. Pasti Tuhan itu akan menerima kita di surga. Itu pemikiranku sama suamiku. Jadi kita nggak mau merepotkan anak. Begitu ceritanya. Tapi semua terserah orang-orang. Terserah yang bersangkutan ya. Ada yang pengen dimakamkan supaya bisa lihat. Supaya bisa jenguk tiap hari, tiap bulan, atau tiap minggu ke pemakamannya. Terserah nggak apa-apa. Waktu papa mertuaku meninggal tujuh tahun yang lalu dan abunya itu ditaruh di tempat pemakaman itu. Kita, saya, suami, sama anak, biasanya satu bulan sekali mengunjungi abu tersebut. Karena abu tersebut ditaruh di tempat terbuka, dijadikan satu dengan abu-abu yang lain. Maksudnya, ada kayak, apa ya, kotak kecil gitu dan ada namanya. dan itu ada, oh ini namanya sama nomornya. Nomor ini, nomor ini letaknya disini gitu. Jadi, masih bisa lah mengunjungi, terus berdoa, masang bunga baru. Itu yang kami lakukan. Tapi, tahun lalu, sudah masuk enam tahun abunya dibuang. Karena, mertuaku, perempuan bilang, sudahlah, disepiur aja di, di, di suatu tempat. Begitu ya, anak-anaknya juga setuju. Jadi, begitulah ceritanya, asuransi kematian di Belanda dan menyangkut apa saja. dan juga, apa, semuanya menyangkut yang besuk, yang melayat, ya, terus bunga-bunga apa. Itu semua sudah ada dalam satu wadah dalam asuransi kematian tersebut. Jadi, yang berduka cita ini tidak lagi ngurusin duit. Gimana nanti pemakaman, gimana nanti kremasi. Semuanya, yang ngurus adalah asuransi kematian. Begitu ceritanya. Mungkin kalau ada biaya ekstra, misalnya, mau di, mau ditaruh di tempat, di gereja dulu, sebelum di kremasi, ada acara kebaktian, itu tidak apa-apa. Dan, mungkin itu nambah lagi ya, biayanya. Terus kan, ada mobil jenazah, terus ada yang, bawa jenazah itu, itu kan juga harus dibayar. Jadi, semua di sini itu, diteliti, seteliti-telitinya, dan semua harus bayar. Makanya, time is money. Begitu, jadi, tidak ada yang ribut-ribut, atau, heboh, aduh, gimana aku nanti, biaya pemakaman, keluarga ku ini, tidak ada. Kalau, yang bersakutan, ikut asuransi kematian ya. Kalau, tidak, dan tidak punya uang, nah, itu yang repot. Yang repot, keluarga yang ditinggalkan. Begitu, ceritanya. Jelas ya, semuanya. Dan, semoga, keteranganku ini, bermanfaat, bagi kalian yang menyaksikan. Dan, ada, segi positif, yang diambil, dari, asuransi kematian ini. Dan, apabila kalian, berkenan, dan kalian suka, dengan vlog-vlogku, jangan lupa dong, subscribe, subscribe, like, komen, dan, di-share sebanyak-banyaknya. Supaya, aku lebih semangat, lebih giat, dalam mencari, ide-ide, atau cerita-cerita, seputar, kehidupan, di Belanda. Terima kasih ya. Sampai ketemu, di lain cerita. Daaah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.